Timnas Indonesia dibobol Kamboja 2 gol, Elkan Bakngot bisa jadi solusi bagi Sintae Yong. Lini pertahanan Timnas Indonesia menjadi sorotan meski berhasil menekuk Kamboja pada laga pertamanya di Piala AFF 2020. Pada laga itu, Timnas Indonesia memang menang 4-2 atas Kamboja pada Kamis tanggal 9 Desember 2021 malam WIB. Namun, dua gol lawan seolah menyiratkan ada yang salah di lini pertahanan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Sintae Yong mengatakan, memang harus segera membenahi sektor bertahan timnya. Dalam laga yang digelar di Stadion Bisan tersebut, skuad Garuda tampil menjanjikan pada babak pertama. Timnas Indonesia sempat unggul 3-0 melalui gol Rahmat Irianto pada menit ke-4 dan 33, serta gol Evan Dimas pada menit ke-17. Akan tetapi, babak pertama berakhir dengan skor 3-1 setelah Kamboja mengejar melalui gol Iwe Shafi pada menit ke-37. Pada babak kedua, Timnas Indonesia sempat menjauh melalui gol Ramai Rumah Kik pada menit ke-54. Namun, tendangan bebas Pragmoni Udom pada menit ke-60 menggetarkan jala gawang Timnas Indonesia dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Setelah gol tersebut, Kamboja berkali-kali menekan Timnas Indonesia namun tak kunjung ada gol tambahan yang tercipta. Kedudukan pun tetap 4-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia atas Kamboja. Meskipun menang, pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong, tetap menyoroti banyak aspek yang harus diperhatikan dari laga tersebut. Masalah pertahanan memang menjadi problem bagi Timnas Indonesia yang dibuktikan dengan masuknya 2 gol ke gawang Syahrul Fadil. Bukan hanya itu, Kamboja juga berkali-kali melancarkan tekanan berarti dan bahkan peluang api ke arah pertahanan Timnas Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah pertahanan, Sinta Eeyong sangat berharap dengan tua bek mudanya yakni Elkan Bakngot. Bakngot dinilai masih belum cukup bugar dalam laga kontra Kamboja sehingga masih disimpan dulu. Bakngot diperkirakan baru akan tampil dalam laga Timnas Indonesia berikutnya yakni melawan Laos pada Minggu-Tanggal 12 Desember 2021. Terima kasih telah menonton!